Intro Rumah tangga yang dibangun Katie Sharon dan Eka Kusuma selama ini terlihat baik-baik saja. Namun siapa yang menyangka jika rumah tangga yang sudah menghasilkan dua buah hati ini menyimpan borok yang sudah susah untuk disembuhkan. Secara mengejutkan, Katie Sharon ternyata sudah digugat cerai oleh suaminya. Kepada awak media, Katie mengaku bahwa dirinya masih sangat mencintai suaminya dan tak ingin berpisah. Lantas, adakah usaha mediasi yang melakukan kedua belah pihak dan keluarga? Sepertinya permasalahan dalam rumah tangga Katie Sharon dan Eka Kusuma sulit untuk dicari jalan keluar selain dengan cara diputus. Buktinya, mediasi yang dilakukan pihak keluarga pun sama sekali tak berhasil. Bahkan, Eka di hadapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku sudah mantap dan yakin untuk bercerai dari Katie. Tadi Hakim dia sudah, Hakim pun tadi sambil sudah selesai sidang, bicara, yaudah gimana Mas Eka, kalau bisa damai, enggak, dia bilang. Saya sudah tidak bisa didamaikan lagi, dia bilang gitu. Satu permintaan saya yaitu diputus kecerai. Satu kata dia bilang, cerai. Sekarang ini malah dibilang sudah mantap dan yakin, yaitu putusannya cerai. Masa kejubungan damai ya. Terima kasih sudah menonton!